Memang tidak jarang ya orang lain maupun diri kita sendiri nih yang senang memberikan hadiah untuk diri sendiri atau kita biasanya sering sebut sebagai self reward dengan membeli barang-barang branded ataupun barang-barang mewah atau ada juga nih yang selalu update membeli barang-barang fashion terbaru supaya ini tidak ketinggalan tren begitu ya. Tapi pemirsa dibalik hal itu semua ada hal penting nih yang seringkali luput yaitu cek kesehatan keuangan kita nih. Selengkapnya kita bahas yuk di cek kesehatan kantongmu sebelum bergaya. Oke kita next. Oke nah apa itu keuangan yang sehat? Pengelolaan keuangan adalah kemampuan dasar yang mau tidak mau suka atau tidak suka ini harus kita pelajari dan wajib dimiliki agar tidak mengalami kesulitan dalam mencapai financial goals yang kita inginkan ya pemirsa. Meskipun terdengar sepele atau terdengar simple ternyata tidak semua orang loh memiliki kemampuan dalam mengelola dan juga mengenali kondisi keuangannya. Nah sekarang kita cek dulu nih indikator-indikatornya apa saja yang mencerminkan bahwa keuangan kita ini sehat atau tidak nih ya. Kita lihat indikator keuangan yang sehat yang pertama adalah memiliki penghasilan yang jelas. Nah pemirsa untuk penghasilan yang stabil dan jelas ini bukan hanya didapatkan ketika kita bekerja sebagai karyawan saja. Apalagi di zaman yang teknologinya semakin canggih dan banyaknya peluang ada di depan mata. Yakini kita bisa bekerja sebagai freelancer ataupun pelaku usaha. Dengan pendapatan yang jelas dan stabil kita memperoleh pemasukan yang bisa diandalkan nih sehingga tidak perlu khawatir untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian memiliki pemasukan yang jelas dan stabil saja tidak cukup. Kita perlu melengkapinya dengan memiliki anggaran pengeluaran ya dimana keberadaan anggaran pengeluaran inilah yang menjadi bukti kalau kita punya rencana yang jelas nih dalam setiap pemakaian uang. Gak perlu ribet buat yang simpel aja asal terdata dengan rapi ya pemirsa ya. Lalu yang ketiga adalah orang yang memiliki kesehatan keuangan adalah kesiapan menghadapi situasi darurat. Ya pemirsa dimana ketahanan dalam menghadapi berbagai kondisi memang tidak ada yang mau nih berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk ya pemirsa. Tetapi kemungkinan itu tetap ada misalnya mengalami PHK atau kecelakaan atau orang tua sakit dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Ketahanan ini bisa ditunjukkan dengan adanya dana darurat. Besaran dana darurat ini adalah sekitar 6 sampai 12 kali dari jumlah pengeluaran ini adalah yang idealnya lah ya yang idealnya ya. Lalu yang keempat ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok dan dasar seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, lalu juga transportasi, lalu juga komunikasi, lalu dana pendidikan dan kesehatan ini dapat terpenuhi ya pemirsa. Ini kebutuhan pokok terpenuhi. Lalu yang kelima adalah rasio utang yang positif. Dimana kepemilikan utang pemirsa adalah hal yang lumrah. Hanya saja perlu menjaga kondisi keuangan agar tetap sehat, agar rasio utang terhadap penghasilan tetap positif. Setidaknya kita perlu menjaga agar rasio utang tidak lebih dari 30 persen. Saya kasih contoh ya pemirsa, misal penghasilan yang dimiliki adalah sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Maka total cicilan utang maksimal adalah 2 juta dan kalau melebihi dari angka 2 juta tersebut maka keuangan akan mengalami gangguan. Nah lalu yang keenam pemirsa, disiplin saat berbelanja. Nah ini memang tantangan tersendiri ya, yaitu kita harus disiplin di dalam berbelanja. Dimana setiap pembelanjaan yang perlu adalah pertimbangan anggaran keuangan yang telah disusun. Jangan sampai hanya keinginan-keinginan saja yang terpenuhi. Eh kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi. Lalu ciri memiliki keuangan kesehatan yang ketujuh ini adalah bersikap tenang saat tanggal tua. Nah ini kalau Anda masih risau atau masih galau saat tanggal tua seperti hari ini atau seperti sekarang. Maka kemungkinan besar masih belum memiliki keuangan yang sehat nih. Nah supaya tanggal tua jauh dari kata risau, kita perlu mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu penting dan mendesak ya pemirsa. Lalu indikator finansial yang sehat selanjutnya adalah kesiapan dana pensiun. Memang di saat usia produktif kita kuat-kuat saja nih untuk bekerja. Tapi bagaimana saat 40 atau 50 tahun berdatang, kita perlu mempersiapkan dana pensiun secara mandiri. Salah satu alternatifnya adalah investasi emas. Karena emas adalah instrumen investasi yang mempunyai tingkat keamanan tinggi dan juga punya likuiditas yang tinggi. Lalu yang ke sembilan. Ini indikator keuangan yang sehat juga bisa dilihat dari kepemilikan tabungan. Dimana secara ideal kita seharusnya memiliki tabungan dengan nilai 5 kali besaran penghasilan bulanan. Kamu bisa memilih untuk menyimpan tabungan dalam bentuk rekening bank biasa ataupun emas ya pemirsa. Nah yang terakhir, yang ke sepuluh adalah kepemilikan aset investasi. Memang banyak nih yang masih menganggap bahwa investasi itu hanya ditunjukkan bagi mereka yang telah mencapai kemapanan secara finansial. Padahal investasi adalah bagian dari kebutuhan. Termasuk bagi mereka yang memiliki kondisi keuangan biasa-biasa saja. Nah sekarang kita tinggal menghitung hari ya sampai menginjak ke tahun 2023 atau tahun yang baru. Menyambut pergantian tahun tentunya perlu ada evaluasi. Tak terkecuali soal manajemen keuangan. Nah yuk kita financial check up. Kalau misalnya kesehatan biasanya ada medical check up. Kalau keuangan kita punya yang namanya financial check up. Nah coba ya bareng-bareng ya. Yang pertama coba buat neraca kekayaan dan hutang ya. Dimana kekayaan terdiri dari properti, lalu juga saham, lalu juga kendaraan, tabungan, deposito, emas, reksadana, dan lain-lain. Baik yang sudah lunas maupun yang masih dicicil ya pemirsa ya. Sedangkan hutang adalah nilai dari keseluruhan kewajiban atas hutang yang Anda miliki. Nah neraca yang sehat ini adalah neraca yang mana nilai total kekayaan bersihnya lebih besar daripada nilai total hutangnya. Nah ini jadi perlu diperhatikan ya. Jadi ketika tahun 2023 menyambut tahun yang baru kita bisa lebih berhati-hati dalam hal pengeluaran. Nah yang kedua ini supaya lebih mudah nih membuat neraca di akhir tahun. Ini kita harus terbiasa untuk membuat cash flow atau arus pemasukan dan pengeluaran pemirsa ya. Dimana hal ini penting untuk mengetahui serta mengendalikan begitu ya kondisi keuangan kita dengan membuat catatan cash flow. Kita bisa mengetahui berapa jumlah pemasukan dan juga pengeluaran yang dimiliki. Kita bikinnya simple-simple aja. Oke nah yang ketiga ini adalah menghemat pengeluaran ya. Dimana dari dulu hingga sekarang memang berhemat merupakan salah satu cara yang paling efektif nih untuk mengatur keuangan. Nah yang terakhir adalah sudah punya berapa jenis tabungan nih. Coba dicek-cek dulu kira-kira sudah punya berapa tabungan. Nah memang kita bisa membuat beberapa jenis tabungan ya pemirsa. Mulai dari tabungan untuk dana darurat lalu juga tabungan untuk pendidikan dan juga tabungan untuk menikah. Nah ayo siapa yang punya rencana tahun depan Monika. Nah dalam tahap pengelolaan finansial yang lebih maju Anda juga bisa menjajal untuk membiasakan diri dengan berinvestasi. Oke nah kita lihat slide selanjutnya. Ini dia bijak pilih instrumen investasi. Memang investasi ini bisa menjadi pilihan untuk menyimpan dan juga mengembangkan uang kita ya. Dimana tren investasi pada tahun 2023 ini dibagi menjadi dua. Dimana tren yang terjadi jika resesi ini yang pertama. Yang pertama adalah deposito dimana menyimpan uang di deposito bank. Kalau resesi memang dapat mengamankan nilai uang karena biasanya Bank Indonesia akan ikut menaikan suku bunga banknya. Nah yang kedua yang bisa menjadi pilihan juga untuk di tahun depan adalah reksadana pasar uang. Dimana investasi yang satu ini terdiri dari tiga instrumen yakni tiga instrumen pasar modal ya maksud saya yakni pasar uang, obligasi dan juga saham. Nah yang ketiga ini yang paling aman begitu ya yang paling menjadi pilihan begitu ya. Dimana emas fisik maupun digital akan kembali digemari nih jika terjadi resesi yang cukup dasyat pada tahun depan. Dimana alasannya sangat sederhana. Karena emas merupakan instrumen investasi yang paling dicari dan paling aman jika terjadi kekacauan kondisi perekonomian. Lalu yang keempat adalah mata uang dolar Amerika Serikat. Punya sifat yang serupa juga nih dengan emas. Namun jika sudah mulai sedikit dinaikan US dollar tidak akan lagi naik setinggi tahun 2022. Nah kita lihat untuk trend investasi 2023 yang kedua yakni kalau perekonomiannya membaik. Atau artinya sudah tidak terjadi inflasi atau resesi begitu ya. Yang pertama yang bisa menjadi pilihan adalah obligasi pemirsa. Dimana obligasi menarik nih ketika inflasi sudah mulai terkendali. Karena suku bunga bank akan segera turun atau tidak berubah dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua yang bisa juga menjadi pilihan ini tentunya adalah saham. Dengan kondisi yang membaik artinya perekonomian menuju perbaikan. Ya dimana pasar saham juga akan menjadi lebih stabil. Lalu yang ketiga adalah reksadana. Dimana berbeda dengan kondisi resesi ya. Reksadana pada bagian ini lebih ke arah reksadana dengan instrumen obligasi dan juga saham. Yang terpenting dari semua ini pemirsa adalah bergayalah sesuai dengan isi kantongmu. Tidak perlu harus terlihat keren di mata orang tapi deg-degan setiap akhir bulan. Bijak dalam memilih investasi dan juga pahami kemampuan kantongmu. Demikian Maria sekelumit tips dan trik nih biar kantong sehat dan gak dikejar-kejar pinjol. Mungkin Maria punya tips yang lebih mendalam lagi nih terkait dengan kesehatan keuangan.